. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasukkan buah hati ke pondok pesantren adalah kebahagiaan tersendiri. Selain anak akan mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat. Insya Allah akan membawa keberkahan juga, buat keluarga di rumah. Namun, di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir ini, banyak orang tua yang was-was anaknya masuk ke pondok pesantren. Apalagi Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid pernah menyampaikan, bahwa pondok pesantren telah menjadi klaster penularan corona. Terdapat 27 pondok pesantren yang menjadi klaster corona baru. Ia mengatakan, jumlah positif COVID-19 di pesantren, terbanyak terdapat di pondok pesantren di Jawa Timur. Diikuti Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Selebihnya tersebar rata di provinsi lainnya. Tentunya, pernyataan tersebut semakin menambah keraguan orang tua, untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Banyak pula yang sudah masuk pun, akhirnya boyong atas permintaan orang tua. Merespon pernyataan Wamenak tersebut, untuk menekan penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Pemprov mengadakan program Jogo Santri. Menurut Wagup Jateng, Tachi Yassin menjelaskan, bahwa program Jogo Santri merupakan salah satu bentuk implementasi Jogo Tonggo, di lingkungan pondok pesantren. Wagup turut mengajak para santri melawan COVID-19, dengan aktif disiplin menjalankan protokol kesehatan di lingkungan pondok. Mulai santri masuk pondok, protokol kesehatan seperti wajib melakukan rapid tes, penggunaan masker, penyemprotan disinfektan, dan membatasi jumlah pengantar, sudah mulai diterapkan. Dalam upaya mensterilkan lingkungan pondok dari virus corona, yang paling berat adalah membatasi interaksi para santri dengan lingkungan di luar pondok. Sampai ketatnya upaya ini, seringkali menimbulkan kesalahpahaman, dengan pihak wali santri yang ingin bertemu buah hatinya saat kunjungan ke pondok. Kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan tersebut, terbukti bisa menepis pernyataan wamenak. Pondok pesantren ternyata bisa steril dari virus corona. Bahkan bagi pondok yang memiliki santri sampai ribuan sekalipun. Dan kuncinya, adalah kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Dalam program Jogo Santri tersebut, 15 pondok pesantren yang terpilih, telah menerima penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada peringatan Hari Santri Nasional 2020 bulan Oktober lalu. Berikut, ke-15 pondok pesantren yang telah mendapatkan penghargaan dari Pemprov Jateng. 1. Maslakul Huda Pati 2. Balekambang, Jepara 3. Tanbihul Gofilin, Banjar Negara 4. Tafid Alhamidiyah, Pati 5. Walindo Manbaul Pekalongan 6. Riyadotut Tolabah, Rembang 7. Nida Alquran, Temanggung 8. Sabilur Rashad Kendal 9. Sunan Gunung Jati Kismantoro, Wonogiri 10. Al-Uswah, Kota Semarang 11. Lifeskill Da'arun Najah, Kota Semarang 13. Kozinatul Ulum I, Glora 14. Ponpes MIBS, Kebumen 15. Alfala Tejosari, Temanggung dan 16. PPT Ki Darussalam, Jepara Pendaftaran masuk pondok beberapa bulan lagi sudah akan mulai dibuka kembali. Semoga informasi tersebut bisa memberikan referensi bagi para orang tua yang akan memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Dengan memilih pondok pesantren yang telah terbukti dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Keluarga yang di rumah tentunya akan lebih tenang. Dan bagi wali santri yang anaknya telah masuk pondok, semoga bisa memaklumi jika pengasuh pondok selama ini, sangat ketat menerapkan protokol kesehatan. Tentunya demi kesehatan putra putri kita di pondok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.